Mesir merupakan sebuah negara yang memiliki komunitas Kristen yang cukup besar, mencapai sekitar 10% dari total jumlah penduduknya, dan menyimpan sejarah panjang kekristenan. Hal ini tercermin dari banyaknya peninggalan arsitektur Kristiani seperti gereja dan biara. Kali ini kita akan berjalan-jalan keliling Mesir untuk berkunjung ke 7 gereja dan biara bersejarah di sana. Gereja Santa Prawan Maria di Sehidun merupakan sebuah gereja yang sempat mengembarkan masyarakat di Mesir pada tahun 1968. Mengapa? Karena terjadi penampakan Bunda Maria. Menurut Koran Al-Ahram, gereja ini dibangun oleh Taufik Pekalil. Dia merupakan seorang pengusaha Kristen sukses dan berencana membangun sebuah musoleum untuk mengenang ayahnya pada tahun 1924. Namun dalam tidurnya, dia bermimpi Bunda Maria mendatanginya dan berpesan, jika Khalil membangun sebuah gereja, maka Bunda Maria akan memuliakan tempat tersebut. Kemudian dia memutuskan mendirikan sebuah gereja untuk menghormati Bunda Maria. Dan ternyata Bunda Maria memenuhi janjinya. Pada sore hari tanggal 2 April tahun 1968, seorang pegawai Bengal bis yang terletak di seberang gereja melihat ada seorang wanita muda berdiri di kubah gereja. Dan dia meneriaki wanita tersebut agar berhati-hati atau jangan bunuh diri. Namun ternyata setelah dia mati, dia mulai berteriak, itu perawan Maria. Lantas, hal ini membuat keibuhan dan semakin banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Dan uniknya lagi, hal ini tidak hanya menarik umat Kristen saja loh, tapi juga penduduk Muslim Mesir. Mereka berkumpul untuk menyaksikan fenomena yang menjadi berita viral. Seantara Mesir, sampai-sampai Presiden Mesir saat itu meminta untuk diadakan sebuah penyelidikan. Gereja Sampah Santo Simon atau juga dikenal sebagai gereja gua, sebenarnya adalah sebuah biara yang didedikasikan kepada Santo Simon sang penyamak kulit. Terletak di Masyad Nasir atau yang dalam bahasa Koptik disebut Manjintaudi Eni Christianos, yang berarti pinggiran kota Kristen, karena 90% penduduknya beragama Kristen Koptik. Sayangnya Gunung Mokatam tempat biara ini berada merupakan sebuah daerah kumuh, yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pemulung atau pengumpul sampah. Dari sanalah gereja ini mendapatkan julukan gereja sampah. Sebenarnya, komplek biara ini memiliki beberapa gereja dan aula, namun yang paling terkenal adalah aula biara ini yang berada di dalam sebuah gua. Ukurannya cukup besar dan mampu menampung 20 ribu umat. Ada legenda yang menarik tentang Gunung Mokatam ini. Berawal diwabat ke-10, saat Khalifah Al-Mu'is menguji Patrick Alexandria saat itu, Patrick Abraham, untuk membuktikan kebenaran Injil, yang menyebutkan, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kita dapat memindahkan sebuah gunung. Maka dia memerintahkan Patrick Abraham untuk memindahkan Gunung Mokatam. Jika tidak berhasil, maka seluruh umat Kristen harus masuk Islam atau akan dihukum. Patrick Abraham kemudian meminta seluruh umat untuk berdoa dan berpuasa, memohon rahmat belas kasih Allah. Pada hari yang ketiga, Bunda Maria menelampakkan diri dan berpesan, ada satu orang yang bisa memindahkan gunung tersebut, yaitu seorang pria yang bermata satu, membawa berjana air, dan pekerjaannya adalah penyamak kulit. Mereka kemudian mencari orang yang dimaksud, dan sampailah mereka menemukan Simon si penyamak kulit. Simon lalu berpesan, agar sang Patrick membuat tanda salib ke arah gunung, dan berseru, Tuhan kasihanilah kami, sebanyak tiga kali. Secara ajaib, gunung tersebut bergetar dan bergeser. Ketika gunung itu berhasil pindah, Patrick Abraham menoleh ke arah Simon, namun ternyata Simon telah menghilang secara ajaib. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka dibangunlah sebuah biara. Legenda berlanjut, Khalifah Al-Mu'is yang mengetahui hal itu ternyata berhasil, dikatakan bertobat, dan kemudian dibaptis menjadi Kristen, lalu menurutkan diri sebagai Khalifah. Memang dalam sejarah, Khalifah Al-Mu'is ini mundur sebagai Khalifah, dan menyerahkan jabatannya kepada anaknya. Namun, hal ini tentu dibantah oleh para sejarawan Muslim. Hehehe. Yang pernah bersiarah ke Mesir, pasti salah satu tujuannya adalah Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai terdapat sebuah biara, yaitu Biara Santa Catarina. Biara ini memiliki nama resmi, Biara Kerajaan Otonomi Suci, Santa Catarina, dari Gunung Sinai, yang suci dan diinjak Tuhan. Didirikan di pertengahan abad ke-6, dan masih digunakan sampai saat ini. Di tempat inilah dipercaya Nabi Musa melihat semak berduri yang terbakar, yang dikisahkan dalam kitab keluaran. Kemudian mengapa dinamai Biara Santa Catarina? Karena terdapat sebuah gua yang dipercaya tempat ditemukannya tubuh Santa Catarina dari Alexandria. Dia merupakan seorang anak perempuan gubernur rumawi di Alexandria yang menjadi martir atas perintah kaisar Maxentius. Gereja ini menyimpan berbagai macam benda bersejarah. Salah satu yang terkenal adalah sebuah surat jaminan keamanan untuk beribadah yang ditandatangani oleh Muhammad, nabinya umat Islam. Sebelum kita lanjut, tempat apa lagi yang akan kita bahas? Jangan lupa untuk klip subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Gereja Gantung memiliki nama resmi Gereja Santa Maria Bunda Allah di Mesir, Babylonia. Kok namanya seperti itu? Ya, karena gereja ini dibangun di atas gerbang benteng Babylonia di Cairo yang merupakan sebuah benteng rumawi. Karena terletak di atas gerbang, maka seolah-olah gereja ini terlihat melayang. Namun sekarang, tiang-tiang benteng ini tersamarkan karena peninggian tanah di sitar gereja yang dilakukan selama berabad-abad. Gereja ini memiliki peran penting setelah Patrick Alexandria memindahkan pusat gereja koptik dari Alexandria ke Cairo di abad ke-10. Katedral Santo Marcus di Alexandria dipercaya berdiri di sebuah gereja yang didirikan oleh Santo Marcus Sang Pengincil. Santo Marcus diperkirakan datang ke Alexandria pada tahun 42 Masehi dan menjadi martir pada tahun 68 Masehi. Gereja ini pula yang menjadi katedral pertama dari Patrick Alexandria atau Paus Koptik sebelum dipindahkan ke Cairo. Katedral ini dihancurkan dan dibangun berkali-kali mulai akibat serangan bangsa Arab, Venesia, dan Perancis. Termasuk terakhir ada penyerangan oleh ISIS pada tahun 2017. Jika ada yang pernah pergi ke Italia dan bersiarah ke Basilika Santo Marcus di Venesia, tahukah jika reliqui atau sisatubu Santo Marcus yang terdapat di Venesia aslinya itu berada di katedral Alexandria ini. Dari pandangan umat koptik, pemindahan reliqui Santo Marcus ini merupakan sebuah tindakan pencurian. Namun bagi umat katolik Venesia, ini merupakan tindakan penyelamatan dari serangan pasukan muslim. Bagaimana berkalian? Setujukah tindakan pasukan Venesia? Biara Santo Antonius merupakan biara pertama di dunia dan masih buka sampai saat ini. Didirikan oleh Santo Antonius Agung yang mempopulerkan kehidupan membiara di akhir abad ketiga. Biara ini terletak jauh dari keramaian dekat sebuah gurun kurang lebih jaraknya 334 km dari Cairo. Dikisahkan Santo Antonius lahir dari keluarga yang kaya yang kemudian menyerahkan seluruh harta bendanya kepada gereja dan pergi ke gurun sebelah timur Mesir dan bertapa di sana. Dia kemudian hidup menyendiri namun ternyata banyak orang yang tertarik dengan gaya hidupnya ini sehingga kemudian membentuk sebuah komunitas biarawan. Berada di daerah terpencil membuat biara ini relatif aman dari serangan pasukan Islam. Namun memang secara periodik mengalami invasi dari suku Berber atau Beduin. Sehingga setelah kerusakan yang cukup parah di abad ke-11 gereja ini membangun benteng yang lebih kuat untuk melindungi dari serangan bangsa barbar. Katedral Keliaran Kristus merupakan gereja terbesar di Mesir bahkan disebutkan terbesar di Timur Tengah. Dibangun atas perintah Presiden Abdul Fattah Asisi di ibu kota administratif Mesir yang baru. Katedral ini dapat dibangun setelah Parlemen Mesir menghapuskan undang-undang yang membatasi pembangunan gereja. Mirip di mana ya? Jadi di sana ada peraturan yang membuat pembangunan gereja itu menjadi sulit. Ukuran gereja ini 91,5 x 144,5 dan tinggi kubahnya mencapai 45 meter. Dengan ukuran tersebut katedral ini dapat menampung 8.200 umat. Loh, tadi gereja Santo Simon katanya dapat menampung 20.000 umat. Ini lebih sedikit loh 9.000-an gitu ya. Nah, kalau gereja Santo Simon itu kan yang besar aulanya bukan bangunan utama gereja. Begitu. Gereja ini dikonsekrasikan atau diresmikan pada tahun 2019 pada hari raya Natal kalau tidak salah saat itu. Dan harapannya katedral ini diharapkan menjadi simbol persaudaraan dan perdamaian masyarakat Mesir. Kira-kira di IKN besok gerejanya seperti apa ya? Nah, menarik juga ya gereja-gereja di Mesir. Jadi tertarik bersiar di sana. Pengen deh siapa tahu ada rezeki. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. salam. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.